Serapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada aturan baru nih buat penumpang KRL, kemudian Anies Baswedian mengajukan banding atas gugatan banjir dan Pertamina ngelow harga minyak tinggi. Ada juga update dari kelangkaan minyak goreng dan koruptor ada yang didiskon hukumannya lagi nih. Siapa ya? Yuk, simak aja selengkapnya. Ada kabar penting buat Anker alias anak kereta nih. Mulai sekarang, naik KRL gak perlu social distancing lagi. Aturan terbaru ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 25 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi COVID-19. Nah, buat KRL perjalanan antar daerah Jabodetabek yang tadinya berkapasitas 45%, sekarang naik jadi 60%. Tempat duduk dalam KRL juga sudah bisa diisi penuh. Selain itu, untuk kamu yang pengen bawa adikmu atau orang tua yang ingin membawa anak di bawah 6 tahun pun sudah diizinkan. Dengan ketentuan, wajib didampingi orang tua ya. Untuk perjalanan kereta jarak jauh juga udah gak perlu lagi pakai tes PCR atau antigen. Kecuali buat orang yang belum vaksin dosis lengkap, serta kelompok orang yang tak bisa divaksin dengan alasan medis. Kalau kamu merasa 1 dari 2 kelompok itu, kamu harus menunjukkan hasil negatif tes PCR dalam waktu 3x24 jam, atau antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan. Oh iya, kalau kamu tidak bisa divaksin karena alasan medis tadi, kamu juga perlu menyertakan surat keterangan dari pemerintah yang menyatakan bahwa kamu belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain sarana transportasi, pelonggaran protokol pandemi masih ada lagi nih guys. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2022 sudah mengatur daerah dengan PPKM level 2 yang berlaku hingga 14 Maret 2022 mendatang. Kantor non-esensial dengan pegawai sudah divaksin bisa work from office dengan kapasitas maksimal 75%. Yang kangen nge-mall, kapasitas mall sekarang maksimal 75% dan beroperasi sampai pukul 9 malam ya. Anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua dan yang berusia 6 hingga 12 tahun harus menunjukkan bukti vaksin lengkap. Lalu tempat ibadah boleh diisi dengan kapasitas maksimal 75% dan resepsi pernikahan diperbolehkan maksimal 50%. Dan kamu juga pasti sudah dengar ya kalau aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri secara bertahap sudah mulai dikurangi. Tergantung kondisi tiap daerah, bahkan di Bali sudah nggak perlu karantina lagi. Makin hari makin longgar nih protokol kesehatannya. Tapi tetap lakukan prokes masing-masing ya. Jangan lengah biar nggak kumat nih pandeminya. Masih ingat kan, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum mengeruk kali mampang setelah digugat warga korban banjir. Nah, Pak Anies nggak terima dengan putusan pengadilan itu. Ia pun mengajukan banding. Permohonan banding itu tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta. Banding dilayangkan Anies pada 8 Maret 2022. Menurut Kepala Biroh Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana, alasan banding itu karena pertimbangan Majelis Hakim kurang cermat. Putusan Majelis Hakim yang diketuk pada 15 Februari 2022 lalu itu menghukum Anies untuk mengerjakan pengerukan kali mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tak hanya itu, Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Anies digugat oleh 7 warga korban banjir kali mampang dalam perkara nomor 205, garis miring G, garis miring TF, garis miring 2021, garis miring PTUN.JKT. Ketujuh penggugat tersebut adalah Keputusan Anies ini pun dikritik sejumlah pihak. Penggugat kecewa dan menyebut Anies tak empati pada korban banjir dan seolah lupa akan tugasnya sebagai gubernur. Lalu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan Anies tak peka terhadap persoalan masyarakat. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan bahwa momentum banjir kali mampang ini harusnya jadi momentum bagi Anies untuk menuntaskan janjinya mengatasi permasalahan banjir Jakarta. Hmm, kalau gugatannya menang, jadi bersihin kali mampang gak nih entah? Pertamina mulai lelah nih. Katanya lonjakan harga minyak dunia yang terus merangkak imbas perang bikin kantong subsidi BBM menipis. Hal ini diungkapkan oleh PGS Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting. Dengan kondisi harga minyak dunia yang tengah melambung ini, tentu bikin kita ketar-ketir harga BBM bakal naik ya. Ekonom UGM Fahmi Radi menyarankan agar pemerintah jangan dulu menaikkan harga BBM dengan pangsa pasar terbesar, yakni Pertalite dan Pertamax, dalam satu bulan ini. Sejauh ini sih, Pertamina mengatakan pihaknya belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain warga plus 6-2, warga Amerika Serikat juga lagi pusing nih. Pada selasa 8 Maret 2022 lalu, Presiden Joe Biden menandatangani Executive Order melarang impor minyak dan gas Rusia. Seperti yang diperkirakan, harga bensin jadi meroket ke level tertinggi sejak 2008. Per galonnya, atau sekitar 3 liter, mencapai 4 dolar Amerika Serikat atau sekitar 57 ribu rupiah. Di California, bahkan menyentuh lebih dari 5 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 71 ribu rupiah. For your information, harga bensin pada naik karena Rusia adalah salah satu pengekspor utama minyak dunia. Pasar paling besarnya adalah Eropa dan Asia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina dan kena sanksi bertubi-tubi, harga minyak dunia telah naik hingga 30%. Hmm, tuh kan dampak perang tuh luas banget. Kita yang nggak berada di daerah konflik aja kena imbasnya. Semoga deh ya, harga BBM subsidi nggak naik. Masalah minyak goreng nggak kelar-kelar. Lagi-lagi, Kementerian Perdagangan menuding ada pihak yang memainkan harga dan menimbun minyak goreng. Meski persoalan minyak goreng ini berlarut-larut, Kementerian Perdagangan mengklaim bahwa sesungguhnya pasokan minyak goreng telah cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Yang pertama, minyak goreng ini nggak langka. Tersedia. Hanya masalahannya yang dituntut masyarakat yang langka itu mana yang Rp14.000, mana yang Rp13.000, mana yang Rp11.500. Kalau harga tinggi banyak, sampai di mana-mana Pak. Kalau harga tinggi, Pak datang ke pasar manapun, kalau harga tinggi ada pasti. Nah, terkait dengan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat, Oke Nurwan menyebut, kalau ada pihak yang mempermainkan sehingga memicu gangguan pasokan. Secara prinsip, minyak goreng saat ini yang beredar adalah minyak goreng yang saat ini sudah minyak goreng dikategorikan harusnya minyak goreng murah. Tapi ada yang mempermainkan, kan gitu. Baik dari alirannya maupun dari harganya. Ini bukan kali pertama Kementerian Perdagangan melontarkan tudingan terkait pemicu masalah minyak goreng. Sebelumnya, bahkan disebut salah satu persoalannya adalah adanya penimbunan dan panik buying oleh warga. Terbaru, Menteri Perdagangan juga mengecam adanya para spekulan yang mempermainkan harga untuk meraih keuntungan lebih besar. Saya ingatkan kepada spekulan-spekulan tersebut, terutama distributor 1 dan distributor 2, Anda akan berhadapan dengan hukum ketika berspekulasi seperti itu. Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan saya akan memastikan tindakan Anda itu adalah melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah saya katakan. Dan saya akan menuntut spekulan-spekulan tersebut berdasarkan hukum. Hmm, masalahnya sudah berbulan-bulan nih Pak, urusan minyak goreng tidak kelar-kelar. Saking putus asanya mau dapetin barang langka itu, sekarang muncul jasa titip alias jas tip minyak goreng. Duh, rumit nih. Pasokan minyak goreng diklaim aman. Kemudian penyebab kenaikan harga katanya sudah dideteksi. Terus kenapa warga masih kesusahan nyari minyak goreng? Lagi-lagi ada diskon hukuman kali ini untuk terdakwa kasus korupsi bedi lobster Edi Prabowo. Pertimbangannya apa nih Pak Hakim? Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengatakan Edi Prabowo dipenjara 5 tahun dengan denda sebesar 400 juta rupiah. Putusan kasasi ini diputuskan pada 7 Maret 2021 lalu oleh majelis kasasi yang terdiri atas Sofian Sitompul selaku ketua majelis, Gazelba Saleh, dan Sininta Yuliansi Sibarani masing-masing selaku anggota. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan majelis Hakim. Salah satunya, Hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hakim mengatakan, keputusan Edi Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Permen KP 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Permen KP 2020 dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Hukuman Edi Prabowo sebelumnya diperberat pada 21 Oktober 2021 oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta dari semula 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Edi kemudian mengajukan kasasi pada 18 Januari 2022. Edi dinilai terbukti menerima suap sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,12 miliar rupiah dan 24,62 miliar rupiah terkait proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor benih lobster kepada para eksportir. Kemarin ada yang didiskon karena sopan, kemudian ada juga yang karena dibully. Berikutnya karena apa nih? Kalau banyak diskon hukuman kayak gini, kira-kira korputor bakal jera gak ya? Itu tadi 5 menusurapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanacua. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Selamat menikmati! Terima kasih.